kita akan kembali mengulas tentang segmen motor bekas paling naris ya jadi bukan berdasarkan tipe kadang-kadang berdasarkan budget mas ya jadi paling naris saat ini motor dengan harga kisahan 10 jutaan sampai 15 jutaan nah kira-kira ada berapa aja pengen support atau PP atau metric tak sebaliknya buat kalian semua oke ketemu lagi dengan saya ikut di aneka jasa motor seluruh dealer motor bekas yang menyebabkan terbuka apa adanya disini kamu bisa lantarkan dealer harga jual biaya perbaikan proses perbaikan motor baru masuk sampai jadi kita reviewkan buat kalian semua semua dan semua oke hari ini kita akan reviewkan perbaikan motor atau segmen motor bekas yang paling naris biasanya orang dari motor bekas itu itu berdasarkan budget mas ya makanya kadang-kadang kalau kalian nyari motor bekas itu kita bertanya kira-kira cari harga berapaan gitu bukan karena kita itu menjudge atau menjudge mas menjudge menganung kalian kadang-kadang orang cari motor bekas itu karena ngepas ke budget jadi misalnya anakku sekolah mas waktu masuk sekolah pengen motor sehingga harganya 10 jutaan dapat apa kira-kira kan gitu ya tapi ada juga orang itu cari motor spesifik spesifik itu gini jadi dia mau berangkat sampai sini mas aku pengen R15 V3 gitu ya yang kedua adalah pertanyaan budget harga berapaan gitu ya nah tapi ada juga orang yang spesifik dia itu pengen aku pengen R15 V3 yang merah drop soal budget yang penting aku seteng barangnya tak bayar hidup juga ada tapi tuh saat ini harus aku yang paling laris itu motor harga 8-15 juta karena itu satu cukup terjangkau yang kedua itu cukup jauh dari harga baru karena misal gini kalian nyari motor harga 20 jutaan itu selisih sedikit selisih sedikit dapet baru mas misalnya pilih bid baru 20 jutaan tidak sampai pada harga 20 20 juta 18 juta ya atau milih beli kayak gini second kan itu sebuah dilematis ya nah itu jadi kita akan sepilih kira-kira motor harga sehingga harganya range harga 10 jutaan yuk naik turunnya ya maksimal 15 juta dapat motor harga kita akan sepilih dari sini dari metik dulu metik dulu ya dari keluarga honda kalian bisa pilih honda beat series bisa ada modelnya banyak kalau kalian nyari model generasi pertama yang injeksi sehingga gini ini keluar pertama 2012-2013 sampai 2016 atau beat carbure sehingga modelnya kayak gini nah ini keluar pertama 2008 sampai tahun 2012 itu harganya kata-kata dari mulai 7 jutaan sehingga karburasi 7 jutaan sampai 6,7,8,9 lah ya itu seratu lah harga ambil harga jual itu kembali ke kondisi karena terlama kalau beri injeksi kayak gini 2012-2013 sampai 2016 itu harganya ambil 8,9,10 bagus jual 10,11,12,12 setengah kondisional harga sesuai kondisi tapi barangnya ini orang ada kita ada cuma kita itu kekurangan personel mas ya karena buka lawangan jadi karena buka lawangan belum sisa karena satu kita kenal tempat juga tempatnya belum ada dan akhirnya montor yang bawah itu nunggu banyak sekali kalau beat echo sehingga gini ini nah ini tidak sesuai tinggi mas ya beat echo sehingga gini ini nah gini ini ya ini keluar pertama 2016 sampai tahun 2020 itu yang ngambil naik pad adik itu masih 11,12 untuk tahun 2016 ya berarti artinya kalau kalian pengen pad adik itu siap budget ya 12-15 juta untuk tahun 2020 2019-2020 lah dan ingat ya montor bekas itu harga sesuai kondisi dan beda kondisi beda harga dan beda daerah pun beda harga terus kalau beat kayak gini sehingga lampu LED kayak gini itu biasanya masih jangka 15 jutaan terus yang motor support kalian bisa pilih R15 V3 kayak gini kalau ini kondisional banget kondisional banget kita punya sehingga harga 11 juta pun punya 2016 ini yang pacaknya off ya ini sehingga bagus-bagus kayak gini ya ganteng-ganteng kayak gini kayak aku ini ini lampu ini wakep mas ya wak lele ini kalau ngambil itu dari harga kisaran 11-12 kondisi bagus bahkan 13 nek istimewa bisa 13,5 nek jual masih jangka 13,14,15 jutaan itu artinya kalau kalian punya budget 10-15 itu masih bisa menikmati motor support seperti ini mas ya masih bisa tampil ganteng tampil keren gitu padahal nek didi 15 juta itu PLM yang menfaat itu 12-15 juta kayak gini belum dapet mas harga 12-15 juta kayak gini itu masih 18,5 18-an ya karena kalau ngambil sisi 15,16,17 ini ya masih 18,19,20 loh ya jadi ini rancis itu belum dapet ya dapet yang kredit ya kredit atau cash tempo bisa disini atau ke motor support lainnya seperti fixen atau cb kayak gini nah ini ada cb ada fixen ada fixen new dan disini tuh harga sebagai kondisi ya dengan cb ini cuma 14 jutaan dapet lampu LED ya lampu LED ya ini generasi kedua ya cb 1 sekret R 14-15 jutaan aja dapet pengen murah lagi ke yang ini ini cuma 11 juta dapet 2014 lampu bolam atau cb kayak gini ini ke 45 itu harganya variatif tergantung kondisi juga biasanya dari harga 12-15 jutaan karena ini barang yang bagus kita jual dari ke 14-15 ini ngambil ya variasi ya kalau kan pengen murah kemarin kita punya kayak gini cuma 13 juta barang yang juga bagus cuma nggak sebagus ini karena motor bekas itu promosnya gampang mas harga sesuai kondisi ini terus ini ini tuh sekitar 14-16 jutaan ini 16 jutaan ya 2018 ini all new fiction atau bisa lari melayu mas melayu kesel ya atau bisa pilih ke yamaha yamaha apa yamaha ma yamaha ma yamaha ma ini di dunia 500 petang pulih mas ya gajiannya setelahnya bisa mas ya kenyang ril rupang sanya dida ke kita ke yamaha ma oh yamaha ma yamaha ma yamaha ma yamaha itu cenderung lebih murah bekasnya dan lebih menurut aku work it dan terjangkau, misalnya gear kayak gini, gear itu tahun 2021 sampai 2023, itu yang jual paling paling 13 sampai 15 jutaan, ini 15 setengah ya, 2023, tipe S yang kemarin catunya 14 setengah tapi tipe standar, 2022 ya, yang ngambil masih 11, 12 bahkan 13 jutaan, ini 13 jual 50 mendapatnya ya, istimewa kelaman ter 5 ribu, yang MU M3 ini gue disini tuh anggil mas, ini bukan kita punya 6 semua 6 semua itu 2022 ke atas semua itu yang ngambil masih 11, 12 ini yang 2015, 16 MU M3 kayak gini nih, 15, 16, 17 itu biasanya ngambil data 7, 8, 9 jual 9, 10, 11, kondisional karena, terus terang mas nyari motor Matic, yang harganya segituan, yang harganya 8, 9, 10an itu anggil mas, kadang kita tuh ngecek tono ngecek terni zong, akhirnya cuma di kasus gudang, murah-murah kayak kemarin MU M3 2017 itu cuma pintu setengah kayak gitu ya, ini barangnya ya ambur adul mas ya, makanya bagus 2017 itu kita ngambil 8, 9 pun mau ini api mas ya, cuma kadang-kadang ini persepsi bagusnya orang masing-masing mas ya, kadang-kadang enek cekan lampu, cekan lampu ya boh, sakelar ngomong, wistimewa mas, wistimewa susah loh, ketika digaransi, dibeli terus komplain terus itu memet gak sih mas makanya sing HP sekalian larang sidik gak boh-boh, ini ada mas sirvan mekanik kita, ini mas, yang lewat mas ini, saya kesel loh mas wah, ini bar outbound ultima tuh bon beli utangan ada yamaha ini ini ada yamaha jenenge yamaha priku priku itu variatif ya kita punya sing harga 13, punya sing harga 14 punya sing harga 19 juga punya tapi nevrigo itu, tenang mas ini aku tumben, akhir-akhir ini jarang namun yang bagus karena kita punya itu ada indikasi risetan mas masuk Bitcoin ini kilometer rendah kayak gitu, kadang-kadang itu konsumen itu nek TOD misalnya, kurban COD karena ini kurban COD TOD kan dapat motor jelek terus ditukar tambah ini pekinnya slogan ini terima tukar tambah dengan motor lama anda apapun kondisinya ya, aku nanti selamatis mas di sini tuh, ada sing TT, pajak kematis pernah, TT, tapi tak sama aku pernah tapi kepanek, ya di tombol hanya sing pangan, aku coba kabin ya ini, ya tidak apa-apa sebetulnya tetap pegangnya ya kita kita ke bebek bebek itu supra-nya kek tren nih supra-nya kek tren banget apalagi supra-supra KPH aku gak ngerti KPH itu apa KPH itu kilometer per hour apa yang pilihnya tapi naik supra itu yang injeksi kayak gini tuh masih jangka 10 keatasnya bagus 8, 9, 10 ini 13 jutaan karena ini 2017 dan ini keluar pertama itu 2014-2015 yang injeksinya, yang karbu itu kondisional banget tapi rata-rata supra-supra itu masih di atas 5 jutaan yang bagus meskipun keluaran tahun pertama nah ini aku harus gembropius mas ini kesel sing review karena ini tanpa teks tanpa naskah tanpa bayaran lebih jadi ini aku meringet ya oke kita sempat lagi besok lagi makanya jangan lupa subscribe like, komen, dan share biar gak tertidak infonya besok dan jangan lupa follow akun ini dan itu kita salam sehat dan kuat dari Aniksa Motoselur referensi agama terbuka saya sehat negara dan ayo see you now para